Pemerintah Kabupaten Batanghari menerima surat keputusan dari Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kuota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K dan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang rencananya dibuka pada tahun 2021 ini. Dari hasil keputusan tersebut, Pemkap Batanghari mendapat kuota penerimaan dengan total sebanyak 905 orang. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan dari total kuota penerimaan tersebut terdiri dari formasi P3K sebanyak 744 orang, di mana formasi ini difokuskan untuk penerimaan terhadap tenaga pendidik atau guru. Kemudian kuota CPNS untuk formasi tenaga kesehatan 101 orang dan formasi tenaga teknis 60 orang. Meski demikian, sejauh ini pihak pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pihak pemerintah pusat terkait pelaksanaan atau proses perekrutan P3K dan CPNS tersebut. Berdasarkan yang baru saya timpah pagi tadi, saudara SK Melpan, bahwa kita ada penambahan. Ada penambahan untuk dibuka tahun ini, tapi tinggal menunggu metode atau cara penerimaan saja dari CPNS lainnya. Tapi prosesnya belum, belum dimulai, belum ada instruksi. Kemudian kemudian ini tersana, karena Batanghari sudah kurang tenaga PNS. Kemudian dengan PNS yang bertambah ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk tenaga penerimaan di Kabupaten Batang.